Intro Yo, Assalamualaikum, sahabat-sahabat buat kita semua Kembali lagi di channel kita dan Kali ini bakal spesial karena gue bakal ngebahas Dua mobil sekaligus, kalian juga pasti udah pada tau apa Honda CR-V Jadi ceritanya udah 25 tahun nih secara global Dan di Indonesia sendiri udah 20 tahun Nah, di samping gue, ini ada yang model terakhir Tahun 2017 Dan ini yang generasi ketiga Tahun 2008 Kenapa dua ini yang gue pilih? Karena menurut gue, atau menurut kami lah Generasi kelima dan generasi ketiga adalah salah satu Honda CR-V terbaik yang pernah diciptakan oleh Honda Nah, untuk tau detilnya kayak gimana, tonton terus video ini Kenapa gue sebut yang terbaik? Pertama kita bahas dulu yang tahun 2008 ini Ini merupakan generasi ketiga ya Jadi, saat itu, ini untuk pertama kalinya Honda CR-V berubah total Dari yang biasanya dia kayak SUV Panjang, kotak Akhirnya jadi berbentuk seperti ini Menggulat Orang banyak yang bilang ini kayak kodok Atau kayak kura-kura gitu ya Modelnya Tapi memang saat itu nyeleneh Dan bahkan mungkin sampai sekarang pun Dia tetap punya desain yang jeleneh Itu dari segi desain Begitu juga yang versi terakhir ini Ini juga sebenernya sebuah radikalisasi desain Dan spesifikasi dari Honda CR-V ya Terutama dengan sokongan mesin turbonya Jadi, kedua ini spesial menurut gue Di antara lima generasi Honda CR-V yang lainnya Oke, soal tampilannya kita bahas dulu yang ini Jadi, dia sebenernya tetap punya dimensi yang panjang ya Tapi karena dia bentuknya ala-ala coupe Jadi, kesannya jadi kayak bantet Padahal enggak Cuma asiknya Di dalam kabinnya itu luas banget Kita ngomong desainnya dulu Kap mesinnya dibikin bulat-bulat kayak gini ya Di sini ada chrome Ini yang generasi ketiga yang pertama nih Tahun 2008 tuh ya Terus di sini ada aksen chrome-nya juga Dan lampunya saat itu udah proyektor Walaupun belum HID, belum LED Tapi dia udah pake proyektor Nah, fog lampnya juga masih biasa Dan di sini bumpernya juga dibikin Seolah-olah punya otot yang kuat gitu ya Kemudian yang versi terakhir Yang tahun 2017 Yang harusnya udah di facelift sekarang Karena di Malaysia aja udah ada ya Nah, dia tampilannya memang lebih menyerupai Sebuah SUV pada umumnya Udah mulai konvensional ya Walaupun ciri khas dari CR-V yang Punya otot-otot dan garis-garis tegasnya Masih tetap kelihatan Grillnya juga masih sama nih Solid Wing Face Honda sekarang ya Terus lampunya dibikin udah semakin sipit Dan ini udah LED full Termasuk DRL-nya Begitu juga bagian fog lampnya Dan mungkin secara bumper Dia nggak lebih berotot dari yang 2008 ya Tapi lebih kelihatan futuristis Oke, dan ini bagian sampingnya Lihat Kesan kekernya juga diperlihatin Di bagian sininya ada padding Yang di sini ada aksen-aksen Kayak semacam gerigi Jadi kelihatan lebih sangar ya Spionnya juga udah bisa dilipat otomatis Dan juga udah ada lampu senis ini Bahkan kalau diperhatiin Sini ada aksen kayak semacam sirip-sirip Nah, dia pakai pelak 17 inci Tapi masih yang model eranya 2008 Belum-belum tuh Two-tone-two-tone kayak yang pelak-pelak kekinian ya Nah, ini yang gue bilang Di bagian sininya tuh jadi kesannya kayak Dia membulat Si yang generasi sekarang ini Dipertegas lagi sama desain kaca belakangnya Yang juga dibikin lebih meruncing ke bagian bawah Sementara yang ini memang lebih kalem Walaupun dia ada Tetap ada over fender ya Cuman ada garis bahu ya Di sini yang bikin dia tuh jadi kayak Padat berisi ya Ini tuh garis baunya lumayan lebar nih Hampir Lima atau bahkan tujuh jari lebarnya Jadi dia kayak bodinya lebih lebar kayak gitu Di bawahnya pakai chrome Walaupun ada padding juga Dan ini pelaknya 18 inci Udah two-tone Yang seperti yang kekinian-kekinian lah ya Spionnya juga sama Ini udah bisa dilipat otomatis Dan juga ada lampu sennya tipis-tipis aja sini Di sini ada chrome Garisnya menyeluruh gini Nah bedanya di belakang Kalau misalnya yang model 2008 itu ke bawah Kalau ini malah ke atas Terus Karena ini tipe tertinggi yang prestis ya Ini di bagian atasnya ada panoramic dan sunroof Nah ini bagian belakangnya Ini juga memang cenderung agak aneh Tapi satu ciri khas yang selalu dipertahankan Honda Bahkan sampai generasi terakhir adalah Desain lampunya yang ke atas Bahkan nanti yang 2017 pun juga masih seperti itu Nanti gue liatin Nah ini Tapi dia masih bohlam-bohlam semua Cuma ya ini ya Ini jadi ciri khas Honda CR-V dari generasi pertama Sampai terakhir Ini juga gue suka Ini keren Ada kayak ada motif-motifnya Jadi gak Apa ya Gak pasaran lah Terus ada hemon stop lampnya juga Udah ada defogger Ada wiper Dan ini sebenarnya Yang agak aneh adalah Buat bukaan bagasinya di sini nih Oke Ada hidroliknya juga Jadi gak begitu berat ketika diangkat Dan ini bagasinya Karena ini cuma 5 penumpang Jadinya bagasinya luas Rata Dan decknya gak dalam Ini enak banget Pratis banget buat bawa-bawa barang Bahkan Ini ada lagi Lantai Jadi bisa 2 tingkat Ini keren banget sih Untuk urusan akomodasi Yang generasi ini Gue suka banget Jadi Cakep ya Ada 2 lantai kayak gini Ini mungkin butuh barang-barangnya Yang gak terlalu berat Dan kalau mau kopor-kopor gede Baru di bagian bawah Dan di bawahnya sini Ini ada ban serep Yang juga full size Yowie Urusan akomodasi kayaknya Ini lebih unggul daripada itu Nah sementara yang ini Sama ya Kayak yang di sebelah Jadi Bagian lampunya itu Tetap sama Menjurus ke atas Kayak gitu ya Tapi ini Kalau lo perhatiin Jadi dia kayak wajahnya Iron Man sebenernya Dari desain lampunya ya Dan ini Menurut gue Cukup atraktif Kalau dilihat dari Belakang Nah sementara bagasinya Ini memang bisa dibuka Pake remote kunci doang Gitu ya Jauh lebih praktis Jadi kalau lo lagi Bawa barang banyak Atau tangan lo Gak bisa beroperasi Dengan leluasa Jadi lo tinggal Pucat di remote sini Dan pintunya Lo bisa secara elektrik Kebuka Tapi Urusan ruang Memang gak sebesar itu Kayak tadi aja Kepala gue pun disini Mentok Jadi makanya gue Harus agak Nyendir kayak gitu Dan lantainya mungkin rata ya Kalau ini kursi baris ketiga Dilipet Walaupun di bagian bawahnya Ada sama nih Modelnya tingkat Tapi itu kan enak ya Segini Kalau ini tuh ya Cuma supaya ini rata doang sih Kayaknya ya Penahan kayak gini doang Di bawah sini ada Ban serep yang Full size Nah Masalahnya adalah Ketika Kursi baris ketiganya Dibuka Udah ukurannya sempit Ya kan Paling ini juga Buat anak kecil doang nih Dan Hanya menyisakan bagasi Segini Jadi Ini konsekuensi dari Si Arfi yang dipaksa Untuk jadi tujuh penumpang Nah Kalau itu 1500 cc Yang ini Mesin Legendarisnya Honda 2400 Ivy Tech Empat silinder Tenaganya memang Lebih kecil dari itu ya Walaupun itu Mesinnya lebih kecil 170 PS Dan torsinya 231 Nm Jadi dari Dari torsi Dari tenaga Memang ini tetap di bawah Walaupun kapasitasnya Lebih besar Tapi kalau urusan torsi Mungkin karena ini cc gede ya Jadinya Beda-beda tipis lah Cuma beda 10-20 Nm Koreksi aja Kalau misalnya gue salah ya Nah Ini sektor mesinnya Tapi untuk urusan Konfsi bahan bakar Gue rasa Kedua mobil ini Juga 11-12 Ada yang bilang irit Ada yang bilang boros Itu relatif Mungkin tergantung kakinya Sekolah apa enggak Tapi menurut gue Kedua mobil ini Untuk sebuah SUV Bensin tergolong Masuk kategorinya Lumayan irit lah Nah Salah satu revolusi Yang dilakukan Honda Terhadap generasi CR-V Terus-terusnya Yang ini Yang terakhir ya Adalah Sokongan mesin Yang lebih kecil Cuma 1500 cc Tapi udah pake Turbo Ini mesin yang sama Sama Honda Civic Walaupun dia 1500 cc Tapi tenaganya 190 PS Dan torsinya 240 Nm Bahkan Kalau dibandingin Sama SUV-SUV Yang pake mesin 1500 cc Turbo lainnya Yang Cina-Cina itu Secara tenaga Ini masih jauh lebih Unggul ya Oke Sekarang kita masuk Ke dalam kabinnya Aduh Nah ini yang gue bilang ya Walaupun dia Pengaturannya masih Manual Ada dua disini nih Ada dua tuas juga Buat naik turun Sama Buat terbah Menggaknya ya Terus disini buat Maju mundurnya Yang gue takjub adalah Ini Luas banget men Bagian depannya tuh luas Apalagi ditambah Yang model ini tuh Transmisinya tuh Masih disini ya Masih Dinyatu sama dashboard Jadi disini ada ruang lebih Ini tuh Ngasih kesan lega banget gitu Terus disini Konsol tengahnya juga dia Banyak banget Tempat penyimpanan Dan Berasa kayak Lagi duduk di Bis mewah Atau di pesawat gitu Kali ya Nah asiknya lagi Ada sandaran tangan Ini udah SUV paling nyaman Saat itu Dan bahkan mungkin Sampai saat ini kali ya Enak banget gitu Ini joknya juga udah Kulit Nih Dari tahun 2008 Sampai sekarang Kondisinya juga masih Lumayan terawat Dan bahkan belum ada Retak-retak juga Cuman dikit lah Itu gak ada robek-robek Ini setirnya Dia bisa Naik turun Dan juga Teleskopik Jadi udah relatif Aman ya Nah Di bagian sini Ada buat Ngelipat dan ngatur Spion Secara elektrik juga Terus Ini yang gue suka nih Bagian sininya tuh Kayak Telepon gede gitu Desainnya tuh Niat bikinnya ya Dan disini Standar lah ya Ini ada Power window Yang autonya Cuma di bagian Pengemudi doang Lagi-lagi tempat penyimpanannya Banyak Ini mohon maaf Kalau udah sobek-sobek Karena faktor usia ya Tangan sering nyender Situ kali Jadinya begitu Tapi Kebayang kalau ini Saat masih baru tuh Bakalan keren dan Nyaman Gue suka sih ya Walaupun ini Kayak misalnya nih Audionya dia belum Yang layar sentuh Kayak yang sekarang-sekarang Terus panel AC-nya Juga masih kayak gini Tapi ya tetep Ini adalah Ciri khas dari Si RV-nya tuh Ya bagian ini nih Transmisinya ada disini Ini 5-speed ya Kalau gak salah Atau 4-speed gitu Gue lupa Belum CVT Kayak yang Mobil sebelah Nah ini Aksen kemewahan Juga ada disini Ini kalau saat baru Gue yakin Ini bakal cakep banget Ada airbag juga Dual airbag disini Terus bagian atasnya Biasa tempat Naruh kacamata Dan juga Bahkan ada Spion tambahan Yang disini nih Gue kira ini Tempat naruh kacamata Bukan deng Ini ada spion tambahan Jadi lebih Lebih wide gitu ya Buat mantau Orang-orang di belakang Nah ini lampu Biasa Terus Disini ada kacanya Tapi gak ada lampunya Begitu juga disini Ada kacanya juga Dan gede ya Kacanya Oke lah Terus disini masih ada grip Yang bisa retract Nah yang paling gue suka Ya ini Langsa luasnya Udah gitu Ada sandaran tangannya Terus disini kayak ada Semacam meja Jadi kayak Apa ya Berasa Eh berasa mewah gitu ya Berasa mewah Oh masih ada lagi tempat penyimpanan Bahkan di bagian bawah Nah katanya Di belakang juga itu Penuh dengan kenikmatan Atau justru Bagian belakang Atau bagian kursi tengah Itu hal yang paling Paling nikmat Ketika ada di dalam kambin Si Arfi Generasi ketiga ini Ayo kita cobain Ini dia Kenikmatan yang hakiki Itu ada disini Luas banget Bahkan tadi Kursi depan tuh Gue mundurin banget ya Pas seduduk gue Ini masih ada ruang yang Kalau gue duduk normal tuh Waduh gila jauh banget Kaki juga bisa masuk ke dalam Dan disini rata Nantainya Enak banget Joknya juga Empuk Ya bener lah Kalau di tahun 2008 Ini mobil mewah Dianggapnya Walaupun mungkin Kalau yang sekarang Ya tetap mewah sih Apalagi harganya juga Setengah N men yang 2017 Kalau ini di pasaran Masih bisa Seratus jutaan nih Kalau gak salah Yang kondisi Kayak gini Tapi kalau mulus kayak gini sih Gue rasa ini juga Bisa lebih tinggi ya Harga pasaran Nah ini joknya tuh Empuk Dan berasa nyaman Ada tiga disini ya Bahkan ini recliningnya juga nih Bisa Rebah banget nih Kalau duduk kayak gini tuh Waduh Disininya empuk Disininya empuk Jadi Nyaman men Enak Terus disini ada Sandaran tangan juga gede Dan bisa ada cup holdernya Bahkan Sebenernya ini juga Kursi yang ini Bisa dilipat juga Jadi ada tiga pelipatan ya Berapa ini berarti nih 40 40 20 Gitu kali ya Nah ini ada gini juga Asik sih Soalnya ini cuma lima penumpang Jadi bisa memaksimalkan ruang Dengan lebih leluasa ya Penyamanannya dapat Buat penumpang Barang juga luas banget Di belakang gitu Jadi emang Oke lah Coba kita lihat yang 2017 Yuk Nah Ini yang 2017 Oke Tadi itu masih manual Pengoperasian joknya Ini udah elektrik Nah Maju mundur Atas bawah Depan belakang Pokoknya semua Sampai lumbar Lumbar supportnya juga ada nih Tuh Jadi Nggak cepat pegel Untuk didudukinnya mungkin mirip-mirip ya Sama kayak itulah Secara kenyamanan sih Ini juga enak Joknya juga udah Kulit juga Mungkin karena dia pengaturannya juga elektrik Jadi punya nilai lebih Nih Tadi ciri khas Bahkan transmisinya Di generasi terakhir pun Itu juga masih dibuat menyatu Sama dashboard Tapi sayangnya Konsol tengahnya tuh Dibikin nyatu juga Dibikin nyatu juga Jadi kayak Nggak ada ruang kosong Ciri khas Si RV-nya udah mulai hilang Ini jadi kayak mobil konvensional pada umumnya Karena ada Konsol tengahnya disini Tapi memang urusan Tempat penyimpanan Ini emang sama lah Sama kayak yang sana Banyak banget tuh Bertingkat-tingkat Udah kayak ruko sama kontrakan Begini Ini bahkan Buat sandaran tangannya juga Sayangnya Nggak se-eksklusif Yang versi 2008 Yang ada individual disini Dan juga disini Kalau ini cuma Kayak gini doang Nah Di bagian kabin sih Menurut gue Mungkin beda generasi ya Tapi Nuansa eksklusifitas Atau kenyamanannya Disini tuh Berkurang menurut gue Cuma gara-gara Sandaran tangan Yang sekarang cuma dibikin Kayak begini Terus yang kedua Bagian sininya Harusnya ini nggak ada Jadi Ciri khas Dan kenyamanan Atau kemewahan Dari si RV-nya Masih tetap terpancar sih ya Cuma kalau urusan material Ini oke lah Ini soft touch Terus disini juga Walaupun jahitannya palsu Dan aksen kayunya ini loh Ini gue suka Karena dia nggak lebay Nggak berlebihan Bener-bener mirip kayu Walaupun ini Nggak bakal dimakan rayap Karena ada plastik ya Disini juga Ada power outlet Yang harusnya Untuk mobil sekelas ini Gue ngarepin disini ada Wireless charging Tapi belum ada sayangnya Layarnya pun begini Ini sebenarnya Belum kapatitif ya Ini termasuk Ketinggalan zaman Kalau untuk sekarang Walaupun memang Ukurannya gede gitu Nah tapi Dia ada fitur nano-e ini Yang katanya bisa Ngeluarin ion-ion Buat ngebersihin kabin Pas lagi pandemi Kayak gini Oke lah Gitu Dia dibikin terintegrasi Sama panel AC-nya Yang ini masih ada Knop-knop puter-puternya Kayak gini Tapi menunya cukup lengkap Depan belakang Semuanya tuh ada disini Terus Buat nemenin Si tuas transmisinya ini Sekarang udah CVT kan ya Udah CVT Dipaduin sama mesin turbo Ini ada tombol icon Kalau misalnya lo pengen Lebih irit BBM Tapi ya mungkin Jadi lebih Sedikit lebih lemot Disini rem parkirnya Juga udah elektrik Ada brake hold ya Kalau disana Rem parkirnya diinjek Di bagian bawah Sebelah kiri Oke Sementara Buat pengaturan setir pun Juga ini sebenarnya sama Mana nih Wow lebih ke bawah dia Ini udah bisa naik turun Dan teleskopik Yang juga lumayan jauh Udah gitu Disininya ada pedal shift ya Ada pedal shift Dan ini tombol-tombol Disini kanan-kiri juga banyak Ada cruise control bahkan gitu Terus Ya MID juga Lebih modern lah Liatannya Ya wajar Karena ini Udah versi terakhir Versi terakhir Nah kalau yang disitu juga Koncinya masih colok Ini udah ada Start-stop engine-nya Udah ada start-stop engine Disini tinggal Pencet aja Terus di bagian bawahnya Juga ada tombol Buat stability control Dan Buat buka bagasi Di belakang Nah Yang bikin ini Akhirnya bisa dibilang Oke lah Gitu ya Kemewahan dari CRV-nya Masih dipertahankan Walaupun Joknya gak ada Sandaran Tapi Mungkin dikompensasi Sama bagian atapnya Disini udah ada Panoramic sunroof Itu mungkin yang bikin Ini jadi lebih Berkelas Nah sekarang gimana Kalau di belakang Ayo kita cobain Nah ini duduk di belakang Sama ya Maksud gue Secara kenyamanan Mungkin Oke lah Disana sedikit Lebih nyaman Apalagi Ketika di era itu Kali ya Kalau mungkin sekarang Karena itu udah usia Jadi mungkin Kenyamanannya masih tetap ini Tapi Empuk joknya juga Lebih empuk yang disana Walaupun ini enak Ini bukan berarti Gak enak juga sih Enak sih Tetap enak kok Dan ini agak rendah Jadinya gak begitu ini Cuman kalau buat Dua duduk Ini udah jadi kayak Cepet pegel nih Karena ini gak menopang kan Kecuali gue harus Lonjoran gitu Terus Untuk kerebahannya juga Ini oke lah Ini bisa sampai rebah Kayak gini Dan tetap ada Sandaran tangan Yang ada dua cup holder Ini masih sama Kayak 2008 Cuma dia Pengaturan joknya Udah 60 40 Gak kayak itu kan Bisa tiga Bisa tiga ya Kalau ini enggak Jadi kalau misalnya Duduk di tengah Enak Enak apa sih Buset Gak disarankan Untuk duduk di tengah Apalagi yang Penyat tinggi badan Kayak gue 178 Pertama Ininya keras banget Ya kan Bawahnya ya Oke lah ya Atasnya Lihat Ini aduh Ini gue harus nunduk nih Ruang kepalanya Minim banget Mungkin ini lebih pendek kali ya Tapi kalau disini pun Sebenernya juga sama sih Ini ruang kepala Pas-pasan nih Kalau misalnya lagi Ajrut-ajrutan Mungkin Pala gue bisa mentok Mungkin ya Agak kayak Gepeng atau gimana gitu Atau lebih tinggi ya Posisi lantainya gitu Tapi ya Sini sih ruangnya enak ya Lega Terus di Lantainya juga rata gitu Cuma Mungkin yang disayangkan adalah Ruang kepalanya sih Menurut gue ini Ini banget nih Apa Nepet banget Buat tinggi badan gue Terus Lagian belakang Nih Disini juga ada Apa namanya Sirkulasi AC-nya Gede banget Kayak bis ya Kayak bis yang Menurut gue sih Kayak kurang mewah gitu ya Kayak kurang berkelas lah Dan masih Kenop-kenopnya juga Masih standar banget Gak beda jauh sama Avanza gitu ya Misalnya Cuma mungkin desainnya aja Dibikin empat gini Jadi dua buat disini Dan dua lagi buat di belakang Dengan ruang kepala yang seperti ini Ini Bener-bener Kenak banget nih Ke muka gue nih AC-nya Gitu Dan ini ada lampu ya Dua Terus ada airbag juga tuh Dua biji disitu Bahkan ada isofik Di belakang Nah tapi Kalau misalnya kita ngomongin Kursi belakang ya Ini bakalan gokil sih Ini kalau duduk di belakang Ya memang gak disarankan Buat orang dewasa ya Apalagi kalau Jok yang di depannya ini Dimundurin gitu ya Kecuali dia majuin ya Jadi emang serba salah ya Kalau mobil yang Emang harusnya buat Lima penumpang Dibikin tujuh tuh serba salah Ini kalau terlalu maju Yang tengah sempit kakinya Kalau terlalu mundur Yang belakang ya begini Ini emang buat anak-anak lah Atau buat barang sekalian Gak gue rekomendasikan Untuk diisi penumpang Karena ya Menderita banget men Udah ruang kepalanya Dikit Terus duduknya tegak Depannya juga begini gitu Kira-kira kayak ginilah Udah Oke Buset lah Nah kira-kira kayak gini Pembahasan dari Dua generasi CR-V terbaik Menurut gue Atau menurut kami lah ya Dan masing-masing Sebenernya juga Layak untuk di koleksi Terutama yang 2008 ini Karena udah faktor usia juga Nah yang ini menariknya Memang harus segera Di facelift deh ya Minimal Honda itu melakukan update-update Khususnya untuk fitur-fiturnya Mungkin kalau performa mesin Gue juga udah gak ada masalah Tapi untuk urusan fitur Ini udah bisa dibilang Mulai ketinggalan Makanya memang harus disegerakan Yang versi faceliftnya itu Masuk ke Indonesia Jadi Kalian suka yang mana Coba Komen-komen aja di kolom komentar Mau yang 2017 Atau yang 2008 Jangan ngomongin harga Karena memang Udah beda Yang ini masih Setengah miliar Yang ini sekarang Kira-kira Seratus jutaan Nah itu dia Cuma intinya Banyak beberapa hal Yang dipertahankan oleh Honda Di CR-V Walaupun desainnya Udah berbeda-beda gitu ya Dan ini tetap Salah satu SUV populer Dan cukup punya nama Di Indonesia Pilihannya yang mana Silahkan tentuin ya Komen-komen aja Oke Terima kasih udah menonton Sampai jumpa Di video-video gue selanjutnya Peace Tensin nih gue liatin Pada dua Yang pertama Selanjutnya Baru tele-telek Kasili Kampung selamat menikmati